Sementara itu pemirsa nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan selasa diperkirakan melemah di pengaruhi data perekonomian China yang kurang baik. Pada awal perdagangan selasa pagi rupiah menanjak 16 poin atau 0,10% menjadi 15.190 per dolar AS dari sebelumnya sebesar 15.206 per dolar AS. Analis Bangwo Risa Udara, Ruli Nova, saat dihubungi antara di Jakarta, menuturkan data pertumbuhan ekonomi China diproyeksikan sulit mencapai 5% pada 2024. Sementara, China adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia. Dari dalam negeri, sentimen yang berkembang terkait dengan defisit anggaran pemerintah yang terus melanjutkan tren peningkatan. Ruli memproyeksikan nilai tukar rupiah hari ini bergerak di kisaran 15.200. Sampai dengan 15.280 per dolar AS sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa defisit APBN hingga Agustus 2024 mencapai 153,7 triliun atau sebesar 0,68% dari PDB. Defisit tersebut salah satunya terjadi karena penerimaan negara yang menurun 2,5% year-on-year menjadi Rp1,777 triliun. Sementara realisasi belanja pemerintah berjalan on the track mencapai 58,1% dari pagu atau Rp1,930,7 triliun. Berita antara melaporkan.